Pertama ya, ini tentu soal karakter. Hendro memiliki satu karakter yang mana sangat cocok buat Purnace, karakter disiplin dan bertarung di 90 menit itu. Dan yang kedua, gaya leadership Hendro itu saya sangat butuhkan di tim, karena Hendro memiliki leadership yang cukup baik buat suasana di dalam tim. Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa Hendro ini yang betul-betul kami harapkan untuk ada di dalam tim Purnace. Saya pikir ucapan yang pernah saya sampaikan itu tidak ada perubahan dan Hendro masih konsisten. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya, ucapan yang saya ucapkan pertama kali itu akan tetap sama Hendro. Tentu ya, itu kan yang bisa kita lihat. Sekarang ini mungkin Hendro tipenya orangnya pendiem ya. Gak banyak bicara, itu yang kita lihat. Tapi yang kita tidak lihat kan, kita gak bisa prediksi. Nyatanya sampai saat ini Hendro terus memberikan semangat positif buat tim Borneo FC, buat teman-teman di tim. Sampai saat ini, itu yang saya lihat dan jadi patokan saya untuk Hendro. Lama, ya Alhamdulillah Mas, karena sudah diberi kepercayaan sama Bos Nabil. Dan untuk ke depannya ya, di tahun berikutnya bisa lebih baik dari tahun sekarang. Kalau cocoknya sih, dari saya pribadi bukan masalah keluarga kesini, karena keluargaannya dari Borneo FC. Terus Borneo juga punya tujuan yang sama, yaitu tujuannya ingin juara, terus fasilitas juga. Dan kalau keluarga kesini itu bonus untuk lebih nyaman lagi. Berusaha untuk harus bisa juara sih, mas. Yang penting berusaha dulu setiap pertandingan untuk memenangkan pertandingan. Kalau setiap pertandingan kita bisa dapat poin, insya Allah bisa juara ke depannya. Saya konsisten, udah itu aja. Kalau semua pemain konsisten, insya Allah bisa juara. Terima kasih.